enggak lupa seru dengnya Oh mantap rendang paru terong sayur nangka aduk jadi satu tambo C cobain Halo guys balik lagi dengan aku Sari dari separuh aku lemak jadi hari ini masih di kota Bandung terus-terusan deh aku Bandung karena ini salah satu kota yang banyak kuliner ya dan aku lagi di Terminal Bandung mau makan kedai masakan Padang yang terkenal dan katanya otentik tempatnya ada di belakang sana ini namanya maladi juga dan ini tuh katanya otentik rasanya mirip kayak yang di Padang so nggak pakai lama Cikiru PEMBICARA 1 Oke guys makanannya udah ada di depanku Jadi ini aku pesen beberapa lauk Lebih tepatnya hampir semuanya sih Tapi yang paling andalan katanya Disini tuh ada dendeng lado ijo Ini menu best seller Sama ada satu lagi namanya salai asap Tapi salai asapnya habis Itu tuh salai asap dari ikan lele Jadi seperti biasa ya Belum makan berdoa dulu Amin mari makan Nah ini aku pesennya ada ayam pop Terus ini ada ikan burame dicabein Terus ini ada dendeng lado ijo Ini ada cincang Terus kerupuk kulit pake kuah Terus ini ada ayam goreng serundeng Favoritku Terus ada udang Sama telur Sama ini namanya rendang paru Jadi disini tuh gak ada rendang daging guys Adanya rendang paru dan ini Kayaknya bumbunya menyerap banget Karena warnanya sampe hitam-hitung gini Yaudah deh Aku mau coba yang ini Rendang paru Kita masukkan Rendang parunya Kesini Ke atas nasi Sama Favoritku aku mau Masukin Ayam goreng Gak lupa serundeng Wow mantap Oh iya lupa tadi Ada ayam pop Udah berantakan Biar lebih nikmat lagi Pakein kerupuk kulit Kita Ancurin nasinya Aduk-aduk Aku tutin diaduk guys Kalo semua makan harus diaduk Biar lebih nikmat Semuanya tercampur jadi satu Pake Rendang paru Makan Disini tuh rendang parunya beda Daripada yang lain Karena parunya tuh gak crispy Dia tuh empuk Dan Ini bumbu rendangnya menyerap banget Enak Ayamnya ya Oh kita belah Ini enak Buk banget Wah Hmm 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 Aku Pesen juga terong Katanya terongnya juga disini Mantul Hmm Nih terongnya guys Potongannya gede banget Nih ya Wow Makan pake Sambel ya Sambelnya warnanya merah Hmm 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 Gak heran Ini walaupun lokasinya ada di dalam terminal Bandung Tapi Orang-orang tuh bela-belain Dateng makan kesini Kalo makan siang disini Rame banget Hmm 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 Rendang paru Terong Sayur nangka Aduk jadi satu Hmm Hmm Tambo cek Wuhu Lampak bana Hmm Hmm Sekarang gua mau cobain Ini Yang cincang Kasih ram ya Wah Wah Terus masukin cincangnya satu Sama Ini Dendeng Lado hijau Ini Dendengnya satu porsi sih Dan kalian lihat dong Potongannya gede Cabe hijau Cabe hijau Cabe hijau Jangan lupa Tuh Siap ya Wow Dendengnya Hmm 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 Tempat banget Hmm Hmm Ini Bumbu Dendeng Lado hijau jadi walaupun dia pake cabai hijau tapi gak pedus sama sekali rasanya tuh ada sedikit asem gurih dan dendengnya juga empuk cabainya tuh ini, nih letak nikmatannya di cabainya rasanya tuh kayak asem gurih gitu, segar dan dia ada potongan bawang merahnya juga jadi lebih mantep lagi nah, kisaran harga malah di cubo ini gak terlalu mahal guys mulai dari 15 ribu sampai 30 ribu udah termasuk sama nasi jadi ini tuh bukannya siang tapi tutupnya juga cuma sampai sore dan udah pada habis loknya gak heran sih ini dendeng ado hijaunya jadi favorit cabai hijaunya mantep banget hmmm hmmm aku mau ngabisin beberapa lok lagi kalian setun terus selanjutnya ini aku pesen teh kahlua jadi ini bahan bakunya dari susu kental manis dicampur sama telur ayam telurnya bisa jadi bebek atau ayam terus cara minumnya ini dicampur sama perasan jeruk terus aduk-aduk hmmm wow teksturnya nih creamy guys cobain rasanya asem manis creamy ada rasa coklatnya dikit udah mau bayar tadi saya makan berapa apa aja bisa dijabarin itu berapa ayam gorengnya ayam gorengnya satu hmmm gorengnya enam belas hmmm seluruh darah satu hmmm ikan setengah hmmm tambah renang gorengnya satu berapa dua dua ya tambah udangnya satu ya hmmm dua murus hmmm bingkangnya satu hmmm lapan belas tambah ayam gorengnya juga sari hmmm lapan belas iya 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 20 sama carong 51 5000 iya 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 8000 iya sama kahlua berapa kahlua 12500 ya sama tadi saya ada ST satu satu berapa 5000 oke berapa jadi totalnya 169 169 ya ini muatannya udah malah dicubo ini cuma ada di Bandung di Bandung lokasinya dimana ini di bandung di bandung di bandung di bandung di bandung ini sudah jam 7 pagi tutupnya setengah 8 malam setengah 8 malam ini tuh padangnya arahnya kemana ya Pak Riaman atau apa kayak kumuh kayak kumuh oke hal gitu makasih ya oke guys aku udah selesai makan sudah kenyang dan ini aku sampai bungkus harna saking enaknya pokoknya ini salah satu rekomendasi makanan padang otentik ada di Bandung yang namanya malah dicubo dan juga makasih yang udah pada nonton jangan lupa untuk subscribe like dan komen log youtube aku atseparwakulemak dan follow instagram aku juga atseparwakulemak sampai jumpa di vlog selanjutnya dadah